Kini terjawab sosok poluan bos Brigadir Ridal Alitomi, polisi Manado yang tewas dalam Alfark di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang, Prapatan 4. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Alitomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya bos Brigadir Ridal Alitomi adalah seorang poluan. Kabit Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Saat lantas Polresta Manado dipimpin kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang poluan atau polisi wanita. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Alitomi, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Indra mengatakan Brigadir Ridal Alitomi datang ke rumah untuk silaturahmi. Jumlah Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia